Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Marsyles. Film ini diangkat dari kisah nyata. Bercerita tentang kehidupan yang keras di Afrika Selatan. Ada sebuah desa bernama Marsyles. Tempat tinggal orang-orang yang bekerja sebagai pembuat jalan kereta api. Polisi-polisi korup sering meminta upeti tiap bulannya. Oke langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan lima orang anak. Mereka menganggap diri mereka sebagai penjaga desa. Mereka juga sering latihan tembak-menembak untuk melawan polisi rasis. Seperti seorang polisi, tiap orang memiliki lencana. Sulu sang pemimpin, Loretta si penyemangat, Unati sang pendongeng, Luyanda si pemberani, Bogani sang pesole karena paling kaya, dan Tau yang dijuluki macan. Sulu dan Tau adalah saudara. Mereka tinggal di rumahnya Loretta, yang mana tempatnya adalah sebuah bar. Sebelum diperbolehkan masuk, Tau diminta ayahnya Loretta mengganti lampu yang rusak. Ya harus gitu. Namanya juga menumpang tinggal. Jadi harus ikut bantu-bantu. Esok paginya datang polisi korup yang meminta upeti. Mereka mendatangi rumah warga satu persatu. Ketika sampai di bar Loretta, Loretta mengusir mereka. Mereka juga melempari para polisi dengan apa saja, supaya mereka pergi. Bahkan sampai memakai batu bata. Loretta juga ikut-ikutan melempar, sampai melukai salah seorang polisi. Akibatnya dia dibawa paksa oleh para polisi. Tau segera mengejar polisi tersebut, dan menghalangi jalannya mobil. Mobil polisi pun terjungkir balik. Pistol polisi juga sampai mental jauh dan diambil oleh Tau. Tak lama kemudian, salah seorang polisi mengeluarkan Loretta yang sudah tidak bergerak. Boca lainnya yang baru datang menyuruh Tau untuk berhenti. Tau menembak semua polisi. Ini karena panik Loretta telah meninggal. Tapi ternyata Loretta masih hidup. Karena tidak kuat menghadapi kenyataan, bahwa ia sudah membunuh orang. Tau membuang lencana penjaga Marsilis. Dia pun melarikan diri. 20 tahun berlalu sejak mereka berpisah, kini ia bersama dua rekan barunya, bekerja sebagai tukang begal. Tujuan mereka hanya merampok barang saja. Tetapi para penumpang malah melawan. Tembak-menembak pun harus terjadi. Salah satu penumpang masih berusaha melawan Tau di luar mobil. Beruntung temannya menyelamatkannya. Namun setelah perempokan itu, mereka diburu polisi. Akhirnya Tau di penjara. Waktu berselang dan masa tahanannya selesai. Tau kembali bertemu dengan dua sobatnya ini. Semenjak ia di penjara, mereka sudah tidak lagi merampok. Mereka mengusulkan agar Tau melakukan apa yang dia inginkan. Sambil memandangi kata pel miliknya, Tau berpikir, mungkin sudah saatnya ia pulang. Kesokan harinya Tau tiba di Marsilis. Sekarang sudah mengalami perubahan. Banyak rumah berdiri dan kehidupan warganya terlihat lebih sejahtera. Ia langsung menuju ke bar Loretta. Suasana di bar cukup ricu, karena bandit-bandit sering nongkrong di sana. Tau lalu memesan kopi susu pada ayahnya Loretta. Di sini sang ayah sudah mengetahui identitas Tau, tapi ia memilih diam. Tak lama kemudian, seorang pedagang yang mabuk berat mengejek para bandit. Sebelum si bandit bertindak macam-macam, Tau menahan tangan si bandit. Mereka kemudian diusir oleh Loretta yang ternyata ada di sana. Tau pun keluar karena tidak ingin identitasnya terbongkar. Ia kemudian mengelilingi desa. Tak sengaja Tau dan Pastor bertatap mata. Yang mana si Pastor ini adalah teman lamanya dulu. Tau pun pergi sebelum ia dikenali. Tujuan Tau selanjutnya adalah base camp penjaga Marsilis. Foto-foto kebersamaan mereka masih ada di sana. Begitu juga dengan gambar konyol mereka. Seketika dirinya menjadi baper. Tau pun memutuskan untuk tinggal di sana. Di tengah mimpi indahnya. Tau terbangun ketika seseorang menodongkan pistol. Tau mengira orang tersebut adalah Sulu sang kakak. Ia berlari mengejarnya. Tetapi ia kehilangan jejak. Yang ia temukan adalah sebuah batu nisan atas nama Zulu. Artinya kakaknya sudah meninggal. Kesokan harinya Tau kembali ke desa. Suasananya meriah karena ada pidato dari mayor. Mayor ini adalah Bugani. Temannya Tau yang paling kaya. Bugani mengajak para penduduk untuk meninggalkan Marsilis yang sekarang. Dan pergi ke Marsilis yang baru. Agar hidup masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan info dari si pedagang yang kemarin malam. Para polisi kulit putih yang rasis sudah dibubarkan berkat Bugani. Ia juga membentuk kepolisian baru. Kepolisian baru ini memang baik kepada sesamanya yang berkulit hitam. Tetapi dibaliknya mereka juga rasis. Para polisi selalu menarik upeti dari para pendatang. Khususnya dari pendatang Cina yang membuka toko di sana. Setelah pidato selesai. Bugani menghampiri kepala polisi. Karena ia melihat seseorang yang mencurigakan. Kepala polisi ini adalah Luyanda. Yang mana ia juga teman masa kecilnya tahu. Bugani meminta Luyanda untuk mengawasi. Orang-orang yang keluar masuk desa dengan teliti. Lalu tak lama setelah Bugani pergi. Bawahannya Luyanda menyampaikan kabar. Bahwa ada desas-desus. Kalau seseorang yang disebut Ghost akan kembali ke desa. Dengan kejadian hari ini. Keadaan dari para bocah yang dulu menjaga Marsalis sudah terungkap. Si pastor yang menyadari tahu masih hidup. Melihat ke sebuah kotak misterius. Bugani yang sekarang sudah menjadi mayor. Dan Luyanda yang kini menjadi polisi rasis. Di saat yang sama. Bencana besar juga mulai mengincar Marsalis. Karena Ghost kembali ke desa. Haripun berganti. Tahu mulai merenovasi base camp tempat tinggalnya. Dia membuat pagar. Mencari kayu bakar. Dan mencari air minum adalah prioritasnya. Mendadak saja tempat minum yang ia bawa. Dilubangi oleh orang yang misterius. Ia ternyata masih bocah. Tapi jangan salah sangka. Kemampuan tembak-menembaknya patut diancungi jempol. Bocah ini bernama siswa. Ia rupanya anaknya Sulu dan Loretta. Siswa bercerita. Kalau pembunuh ayahnya adalah Tau. Agar tidak ada salah paham. Tau pun menceritakan kisahnya. Pembicaraan mereka harus terhenti. Ketika Loretta tiba-tiba datang. Setelah siswa pulang. Tau kembali ke bar ayahnya Loretta. Disana ada bandit yang kemarin ngajak ribut. Si bandit masih mengajak ribut Tau. Ghost pun berdiri dan mendekati Tau. Ghost ini adalah ketua dari para bandit. Ghost mencoba merekrut Tau karena keberaniannya. Tapi karena Tau memang orang yang berani. Permintannya Ghost pun ia tolak. Anak buahnya Ghost tidak terima. Boss mereka diremehkan. Tau pun dicegat di luar bar. Pertarungan berusaha dihentikan oleh ayahnya Loretta. Tapi malah ayahnya Loretta yang dihajar. Loretta hanya bisa menangis melihat ayahnya Benyok. Seketika sang pastor datang dan menyuruh Tau untuk bertarung. Ghost akhirnya mengenali. Bahwa ia adalah Tau Simacan. Setelah identitasnya terbongkar. Tau pun mengeluarkan wujud aslinya. Anak buahnya Ghost dihajar oleh Tau. Ia pun meninggalkan bar. Dari belakang Tau dikejar oleh Loretta. Loretta bercerita tentang masa lalu. Setelah kejadian itu mereka dikejar-kejar oleh polisi. Sampai-sampai Sulu menjadi korbannya. Disini Tau hanya bisa terdiam. Kesokan harinya Tau memutuskan untuk pergi dari desa. Siswa juga datang untuk mengecapkan perpisahan. Saat sedang menyalakan keran di pinggir jalan. Tiba-tiba Bogani datang. Dan mengundang mereka ke rumahnya. Makanan kelas atas pun disuguhkan untuk Tau dan siswa. Tau memuji keberhasilan Bogani yang sudah menjadi mayor. Bogani kemudian menceritakan kisah tambahan setelah Tau pergi. Para polisi mengejar kelompok mereka menggunakan anjing polisi. Sulu dan Luyanda berusaha melarikan diri. Namun terjadi sebuah kecelakaan. Dimana Sulu tewas karena jatuh dari atas tebing. Luyanda juga tertangkap oleh polisi. Hingga disiksa habis-habisan. Sekembalinya ke desa ia sudah menjadi kepala polisi. Oleh karenanya Luyanda pasti dendam kepada Tau. Tau merasa bersalah. Ia pun memutuskan untuk menanggung peninggalan Sulu. Yaitu Loretta beserta ayahnya dan juga siswa. Tau kemudian mendetangi bar. Ia dipersilakan masuk oleh ayahnya Loretta. Dan langsung disuruh membantunya membereskan bar. Selain itu di waktu senggang. Siswa juga mengajarkan Tau untuk berkuda. Berkat ini mereka berdua semakin akrab. Tapi tiba-tiba saja Ghost dan para bandit mengopung mereka. Ghost mengusir siswa. Sebab ia hanya punya urusan dengan Tau. Tau lalu dibawa ke salah satu tebing di sana. Alasannya jelas. Karena ia menolak permintaan Ghost untuk bergabung dengannya. Tau pun dihajar habis-habisan sampai tidak bisa bergerak. Ghost dan para bandit selanjutnya pergi ke bar ayahnya Loretta. Menyadari kedatangan mereka. Ia langsung bersembunyi di tempat kasir. Yang sudah dipasangi jeruji besi. Sialnya tempat persembunyian tersebut malah menjadi bumerang. Setelah ayahnya Loretta dikunci. Barang miliknya juga dibakar. Tak ada yang bisa dilakukan oleh ayahnya Loretta. Kebaran api pun menerangi suasana. Tau kemudian kembali dengan keadaan pincang. Dari dalam kebaran api. Muncul ayahnya Loretta yang sudah terbakar dengan mengenaskan. Tau meminta Bogani untuk memadamkan api. Tapi sikap Bogani sangat dingin. Ia tidak melakukan apa-apa selain menenangkan Loretta. Dari belakang. Tau ditodong oleh Luyanda yang masih dendam kepadanya. Tau pun diamankan dengan tuduhan pembakaran bar. Setelah api padam Bogani diampiri oleh Ghost. Rupanya ada permainan licik di antara mereka. Bogani memberikan Mercedes lama kepada Ghost. Asalkan ia tidak mengacau di Mercedes baru. Dilihat dari power. Para bandit juga lebih kuat dari para polisi. Sehingga tahu dibawa paksa oleh mereka. Ghost pun mengakhiri hidupnya tahu dengan tembakan. Belum cukup sampai di situ. Ghost dan para bandit kembali mengacau ke desa. Ia menakut-nakuti Bogani dan mengancam akan membunuhnya. Perbuatan Ghost dilawan oleh Luyanda. Tapi sayang Ghost memiliki Sandra. Ia pun memberikan peringatan dengan menembak para Sandra. Supaya korban tidak bertambah. Luyanda pun menyerah dan menarik diri. Marsilis pun diambil alih oleh Ghost. Menjelang subuh. Tau yang tergantung dibawa oleh siswa ke tempat persembunyian. Tau ternyata masih hidup. Ia bermimpi tentang kehidupan masa kecilnya. Dimana ia dijuluki macan paling kuat. Demi menyelamatkan orang-orang tersayangnya. Ketika tersadar. Yang ada di hadapannya adalah orang Cina dan anak-anaknya. Si pastor juga ada di sana. Dia menunjukkan rencana Tau yang dulu ketika melindungi Marsilis. Dia meminta Tau untuk bertarung. Tau juga berencana untuk melakukan hal tersebut. Ia kemudian meminta bantuan orang Cina yang berteman dengan si pedagang. Untuk mencari dua temannya dulu. Tak lama berselang. Si pedagang dan temannya pun muncul. Mereka melewati para bandit dengan santui. Sambil memberikan peluru yang menandakan bahwa Tau masih hidup. Mengetahui hal itu Ghost menantikan kehadiran Tau. Si macan Marsilis. Di rumahnya Bogani. Loretta mengetahui kenyataan. Bahwa Bogani sudah menjual Marsilis pada gerombolan bandit. Sontak saja Bogani memukul Loretta sampai jatuh. Tiba-tiba Tau yang sudah dianggap mati masuk ke rumahnya Bogani. Mereka semua terkejut. Ia datang mengungsikan Loretta ke tempat taman. Malam harinya Loretta dan siswa disuruh pergi dari desa. Karena peperangan akan segera terjadi. Siswa ingin ikut berperang. Namun Tau mengingatkannya pada satu hal. Bahwa yang diincar oleh Ghost hanya ia sendiri. Loretta dan siswa pun meninggalkan desa. Selanjutnya Tau mendatangi Luyanda. Untuk mengajaknya bertarung bersama. Ia juga memberikan lencana yang dulu dipakai oleh Luyanda. Tapi dendamnya pada Tau terlalu dalam. Permintaan bertarung bersama pun ditolak mentah-mentah. Luyanda lebih memilih bertempur bersama rekan-rekan polisi. Dengan ini pihak yang akan bertarung terbagi. Semua bersiap merebut Marsilis. Ada kelompok polisi. Kelompoknya Tau. Dan juga kelompoknya Ghost. Mereka semua saling berhadapan. Dan dengan satu tembakan peperangan pun dimulai. Peperangan sengi terjadi di berbagai tempat. Tau yang terkena tembakan dari anak buahnya Ghost terus melawan. Tanpa terasa peperangan sudah mendekati babak akhir. Tau dan Ghost saling berhadapan. Tau yang sudah terluka tidak cukup kuat untuk melawan Ghost. Di saat harapan sudah hilang. Tau dibantu oleh siswa dan bugani. Mereka tiba-tiba muncul. Suasana menjadi tegang. Serangan terakhir pada Ghost dilakukan oleh Loretta. Setelah Ghost dikalahkan. Konflik ternyata belum meredah. Para penjaga Marsilis yang kini memiliki kepentingan pribadi. Saling berhadapan. Mereka tidak ingin menudai desa dengan pertarungan ini. Para penjaga Marsilis pun berpindah ke tempat mereka sering latihan dulu. Tapi sekarang mereka tidak lagi menggunakan katapel. Melainkan dengan pistol. Plem pun diakhiri dengan suara tembakan. Semuanya mulai berguguran. Yang selamat hanyalah pastor. Menandakan dirinya yang masih bersih. Dan dipercaya untuk menjaga Marsilis. Plem pun berakhir. Nah gimana alur ceritanya? Pesan moral dari film ini. Kita harus menjaga kampung halaman kita. Kita harus lebih mementingkan kepentingan bersama. Daripada kepentingan pribadi. Oke sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih telah menonton!